Intro Inilah bangunan situs warung boto di kota Yogyakarta yang selalu dipadati pengunjung saat libur natal dan tahun baru. Bangunan cuagar budaya berumur ratusan tahun ini dulunya merupakan pesanggerahan dan pemandian yang dibangun pada masa Hamengkubono II. Tempat ini memiliki banyak ruang, mulai dari ruang utama hingga ruang pendukung yang terbagi dalam dua bagian, meliputi ruang istirahat dan kolam. Dan tempat ini mulai dibuka bagi wisata sejak tahun 2016 lalu. Bangunan ini sempat terbengkalai namun direnovasi sampai kini menjadi daya tarik wisata. Mereka yang datang ke tempat ini sebagian besar mendapatkan informasi melalui media sosial. Tempat ini seolah menjadi surganya mereka yang senang berburu foto-foto menarik karena bentuk bangunannya yang unik. Berkunjung ke lokasi situs warung boto pun tidak dipungut biaya, hanya tarif parkir kendaraan. Hariat Maja, Cukcua TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih.